PEMBATASAN PERTEMUAN TATAP MUKA Ada penyelenggara yang berusaha sekuat tenaga, sudah ya kalau kita bersikap soal bagaimana melihat pemilunya, keputusan politik sama-sama punya konsekuensi, dan itu sudah harus tahapan berjalan masa yang kita gak hawasikan. Pendapat Senada juga diungkapkan berdasarkan survei yang dilakukan lingkaran survei Indonesia. Hasil riset kualitatif dengan kajian data sekunder tersebut menunjukkan penundaan pilkada dapat mengganggu jalannya proses demokrasi lantaran tak adanya kepastian jika dilaksanakan setelah pandemi COVID-19 berakhir. LSI mencatat dari 270 wilayah yang akan melaksanakan pilkada senetak hanya 16,3 persen yang masuk zona merah COVID-19. Namun LSI meminta penyelenggaraan pilkada serentakal ini disesuaikan dengan kondisi kini dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Pek kepastian ini kalau pilkada harus ditunda dan harus menunggu vaksin ditemukan sehingga virus corona 100 persen berakhir, saya pikir ini juga tidak elok ya. Karena harus menunggu ketidakpastian ini, pilkada menurut kami ini sangat penting jika harus digantungkan oleh kondisi ketidakpastian. Sementara itu, pendapat kontra menyatakan penerbitan PKPU ini hanya untuk mengakomodasi hajat politik parpol. Lantaran pelaksanaan pilkada di tengah pandemi tidak mampu memprioritaskan keselamatan nyawa para calon pemilih. Maka yang sudah semestinya dilakukan saat ini adalah tanggung jawab untuk memastikan hak politik masyarakat, hak masyarakat atas kesehatan itu bisa terjamin gitu ya. Ada pun epidemiolog Universitas Air Langga Windu Purnoma menilai, pilkada yang dilakukan saat pandemi puncak belum terjadi, beresiko tinggi dan sangat risikan terjadi penularan. Keselamatan entah itu penyelenggara pilkada, KPU, kemudian kelompok pemilihan di setiap lokasi, kemudian pemilih dan peserta pilkadanya sendiri, itu menjadi sangat risikan. Dengan diterbitkannya PKPU, penyelenggara pemilu diharapkan bisa bertanggung jawab penuh atas keselamatan calon pemilih. Sebagai konsekuensi, tetap digelarnya pilkada di tengah pandemi. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!